Terima kasih. 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 Kayak misalnya gue kerja nih Gue bisa daftar yang kelas malam gitu Yang kelas dari jam 6 sampai jam 10 Kalau misalnya kuliah, misalnya kuliah sore gitu Bisa ngambil kelas yang pagi gitu ya Iya, betul Oke, oke, terus Gimana, gimana? Jamnya ya? Masih penasaran ya? Jamnya jam berapa? Iya, jamnya 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 itu jam berapa sih? Oke, kalau pagi kita mulai jam 8 8 pagi, sampai jam 12 siang aja Mas Wahid Oke Ya, jadi setelah jam 12 siang akhirnya sudah selesai Berapa selesai belajarnya gitu Mereka mau lanjut, ngerjain project yang lain Atau ada kerjaan yang lain ya silahkan gitu Untuk yang malam kita mulai jam 6 sore Sampai jam 10 malam Jadi masing-masing 4 jam Oke, ini udah teman-teman disini udah jelas ya Kalau mengenai apa namanya Jam belajarnya dan lain sebab Jam belajarnya, waktu belajarnya itu udah jelas ya Nah, kita beralih ke ini nih Fasilitas nih Kan Haktifed terkenal banget sama yang namanya Fasilitas penyaluran Menemukan kepada hiring partner kita Nah, kalau untuk di full stack Flex ini ada juga nggak sih? Oke, tentu aja ada ya Untuk fasilitas layanan penempatan kerja gitu Nah, disini gue juga mau jelasin sedikit aja Tentang si fasilitas layanan penempatan kerja ini Karena masih banyak yang salah paham bahwa Masuk Haktifed itu pasti kerja Pasti langsung kerja gitu setelah lulus gitu Nah, disini kita mau ngelurusin sedikit Lurus sedikit aja Bahwa fasilitas layanan penempatan kerja Itu sistemnya adalah begini Haktifed sebagai penyedia bootcamp Itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan Nggak beberapa sih banyak Banyak perusahaan saat ini lebih dari 250 hiring partner Kita bekerja sama Di mana nanti hiring partner itu Siap merekrut anak-anak Haktifed yang sudah lulus Gitu Apakah ada istilahnya kayak penyaringannya lagi nanti Untuk masuk si hiring partner sebut Tentu saja ada Jadi yang kita tawarkan disini adalah Kita punya tim career development Yang akan membantu dan mengantarkan kalian Untuk bisa tembus interview Di salah satu dari perusahaan tersebut Mas Fahid Gitu Jadi Jangan salah paham di mana Kalau kita masuk Haktifed Kita pasti kerja Langsung Kalau nggak kerja salah Haktifed gitu Bukan butuh juga gitu Tapi Kita punya tim career Yang dari awal kalian masuk di Haktifed Kita ajarkan bagaimana cara nego gaji Cara bikin CV Cara interview Jawab interview gimana Itu nanti kita ajarkan Dan itu adalah salah satu benefit juga gitu Untuk ikut program ini Karena yang tadinya Mungkin no idea gitu ya Nanti kalau di interview sama Perusahaan Gue harus jawab apa ya Nah disini kita kasih tahu Kita kasih tahu tips and triknya Bahkan sampai Apa ya Hal-hal yang detail-detail yang proper Yang bisa kita prepare Ketika kita masuk Harry Potter Misalnya Pakai bajunya warna apa Yang pantas Terus Cara duduknya Cara bicaranya Cara komunikasinya Jadi selama teman-teman masuk Haktifed Soft skill-nya juga kita asah Mas Wahid Oke Ini sebentar Mbak ada Interupsi dari Bapak produser Katanya tolong minta Suaranya Mbak Vanessa Untuk di handphonenya itu Dikecilin aja Oh iya Siap Pak produser Jadi supaya Supaya tidak bergema katanya Nah udah belum Pak produser Paling kecil katanya Udah sih Paling kecil Udah Ya sudah Kalau sudah Aman ya Bapak produser ya Oke Kita lanjut lagi Ini tadi Ada yang Ada yang Ada yang mendistraksi Ada tulisan Dari Bapak produser Kita lanjutin Ke Apa Ke Instrukturnya nih Mbak Sebuah program yang bagus Tentu kan Didukung dengan instruktor-instruktor Yang kompeten ya Terutama instruktor Ini kan keren Bahkan ada yang disebut Waktu itu Ada yang nyebut Dewa gitu Instrukturnya itu dewa-dewa Nah untuk di flex ini Instrukturnya sama Atau bagaimana sih Mbak? Oke Untuk instrukturnya Kita Pasti Mencarikan Bukan mencarikan Kita pasti memberikan yang terbaik ya Apalagi instruktur gitu Mereka yang mengajar Otomatis dari jam terbang Pengalaman Portofolio Ya sudah dewa sebenarnya Kalau enggak Ya mana bisa ngajar juga Di activate gitu Karena Gimana ya Untuk Untuk bisa Lulus activate saja Itu kan butuh perjuangan ya Mas Wahid Apalagi untuk bisa mengajar Di activate Bayang enggak Jadi ya Kita percaya bahwa Tenaga pengajar kita Mereka memang Untuk dari segi pengalaman Ya sangat-sangat Banyak ya Jam terbangnya Sudah tinggi Kemudian Mereka juga yang benar-benar Sangat-sangat cinta banget Dengan dunia teknologi Dengan dunia programming Dan bagi mereka itu Jadi programming itu Bukan cuma Untuk passion Melihat Orang yang diajarkan Terus menjadi bisa Itu kepuasan tersebut Buat mereka gitu Mas Wahid Benar-benar Itu terbukti Kemarin tuh Ada Salah satu Instagram account Yang Apa ya Ngebuat stories Tentang Activate Ini bukan Kita Kita enggak melakukan Pate promote ke mereka Tapi Ini benar-benar Organik Dimana Testimonial dari Orang-orang Terus testimonial dari Apa namanya Dari Instrukturnya Ada beberapa Yang ngomongin Activate itu emang Tempat yang tepat Untuk belajar Maupun mengajar Gitu ya Mbak Gue juga baca Ada yang benar-benar Happy Juga yang melihat Karena Ada juga poin Yang gue setuju banget Mas Wahid Karena gini Mengajar itu Calling ya Itu panggilan hati Mungkin enggak semua orang Cita-citanya jadi guru Tapi ketika ada panggilan itu Mengajar itu menjadi sesuatu yang fun Balik lagi tadi Ketika orang yang kita ajarin Bisa Terus sukses Malah di dunia kerja Kita bangga Ada rasa bangga Sebagai orang yang Wah gitu Gue yang ngajarin nih Gitu Iya Iya benar Benar-benar Nah Terus nih Mbak Kita lanjut Tadi kan udah ngomongin tentang instruktur Kita ngomongin tentang body deh Kalau di full stack Yang imersif Itu kan ada sistem body Kalau misalnya untuk di full stack flex ini Ada sistem body enggak ya? Ada dong Tentu ada Jadi sistem body ini Begini Di awal itu Yang mereka tanyakan adalah Seperti ini Mbak Kalau masuk Pasal nol itu berapa orang ya? Kita akan jawab Sekitar 90 orang gitu Barang di pasal nol Iya Mereka akan mikir Gila 90 Banyak banget gitu Nah oleh karena itu Kita ada namanya sistem body Sistem body ini Dimana instruktur itu Dalam tanda kutip Yang megang Sekitar 6 sampai 7 Student Jadi One on one Asistensi Bertanya Atau ada yang belum ngerti Diskusi Itu sama si Body-nya ini Hanya saja Apakah kita boleh Memilih body Saat ini Setahu gue Body itu Secara acak Oh gitu Ya Secara acak Karena Di sini juga kita punya Tujuan bahwa Siapapun body kita Siapapun Partner kita Dalam mengerjakan Sunggas Atau mengerjakan projek Kita dilatih untuk bisa Adaptasi dengan siapa saja Gitu Mas Wahid Oke Terus Banyak juga nih orang Kan yang namanya remote Kan pasti Banyak banget gangguannya Kayak misalnya Internetnya ngadat-ngadat Terus Misalnya mati lampu Kalau misalnya kita di kampus Kan itu Ya itu udah Gak bakal ada lah Kayak gitu Itu bagaimana Mbak Kalau misalnya Tiba-tiba kita mau kelas Internetnya mati Atau ngadat Apakah ada Recordingnya gitu Oke Memang ini salah satu Challenge ya Ketika kita belajar Secara online ya Pertama Device Itu satu Yang kedua Internet connection Jangan kan yang di daerah Yang kadang-kadang Di Jakarta aja Kita suka buffering ya Kalau nonton Apalagi yang belajar Secara online gitu Untuk satu jam ke depan Menurut saya Itu challenge banget gitu Makanya untuk Mengantisipasi Walaupun sesi lecture ini Real time Kita juga Ada recordingnya Jadi in case Si anak ini Mau lihat lagi Mau Recordingnya Buat murid-murid Oke Jadi kalau misalnya Teman-teman Takut nih Di tengah jalan Ini kan remote Nanti Banyak gangguannya Tenang aja Karena ada Recording seasonnya Dan juga teman-teman Akan dibimbing Sama body-body Yang emang Intensif Akan membimbing teman-teman Kayak gitu ya Ini nih Ada pertanyaan menarik nih Selain Kan kita terkenal banget Sama yang namanya Engineering Empathy Kita terkenal Bootcamp itu kan Stressful ya Itu di program Flex ini Ada Engineering Empathy Juga gak sih Mbak? Ada dong Engineering Empathy ini Juga masuk ke dalam Kurikulumnya kita Dan menurut gue Engineering Empathy ini Walaupun Cuma seminggu sekali ya Tapi dia Memangkinkan peran Yang penting juga gitu Buat Kesehatan mental Anak-anak Yang ikut Si bootcamp ini Mas Wahid Karena gini Gue bisa katakan Selama 4 bulan itu Belum tentu mudah gitu Memang gak mudah gitu Gak mudah itu apa gitu Yang pertama 4 bulan itu Pasti challenging banget Pressure ada Tekanan yaitu Pressure itu Pasti ada ya Apalagi Setiap anak itu Learning speednya kan Beda-beda nih Jangan sampai Misalnya gue Dia cepat banget ya Growth mindset Oke Jadi ada dua Ada growth mindset dan fixed mindset Jangan sampai kita Menjadi orang-orang yang Punya fixed mindset Tapi kita harus punya growth mindset Yang kedua Itu kita Apa namanya Diajarin bagaimana Mengelola stress Jadi stress itu Seperti uang ya Harus dikeluar Jadi harus kita Kelola itu stress Bagaimana kita Merespon Sesuatu Merespon Di luar ekspektasi kita Misal Entah itu Kita udah ngerjain Capek-capek Ternyata Misalnya Nilainya gak Sebetul bagusnya Misalnya ya Terus apa yang kita lakukan Apakah terus kita Gila udah capek-capek Terus begini Ah males Besokannya gak masuk Jangan sampai Gitu juga gitu Makanya Empati Kita akan diajarkan Judulnya Empati ya Kita akan diajarkan Bagaimana sih Kalau ada teman Misalnya Kesulitan gitu ya Apa yang kita lakukan Itu pertama Terus yang tadi ya Growth mindset Growth mindset itu Ketika kita tadi kritik Kita gimana nih Mas Wahid baper gak Kita ngambek gak Gitu Sama sih stress ini Karena Terus terang Ini saya bicara fair aja ya Gitu Gak Gak semua itu Mulus jalannya Selama bootcamp Balik lagi ke tadi It's not easy gitu Si bootcamp ini Tapi ketika Lu selesai bootcamp ini Ya ini work it Ini semua tuh Baru terasa tuh Di akhir gitu Ya lu bisa menikmati Semua itu Ya di akhir bootcamp ini That's why Gue selalu mengencourage Student Deactivate Jangan menyerah dulu Gitu Kadang ada kok Yang berusaha Nol Mbak Saya gini 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 Balik lagi Mungkin udah pada bosan Denger gue ngomong begini Tapi gue selalu Ya gue selalu Mengencourage Anak-anak Untuk Punya Tiga hal Passion Commitment Sama disiplin Ini dulu deh Yang dijagain Gitu Karena kalau gak disiplin Ya otomatis Nanti lecternya telat Abis lecternya telat Ah udah ketinggalan nih Udah deh males Yang lainnya udah sampai sana Gue masih disini-sini aja Akhirnya hilang Oke Itu kan tadi Bapak Vanessa Kurang lebih Bicarain tentang Yang immersive Yang bootcamp Intensive Kalau yang flex itu Yang flex itu juga Akan apa ya Akan stressful juga gak sih Mbak Kalau misalnya Dibayangkannya Oke Kan dia bisa pagi Atau malam Apakah Apa namanya Tugasnya juga banyak Oke Untuk tugas Banyak atau tidak Itu sebenarnya Instrukturnya yang tahu nih Mas Wahid Gue bilang Iya banyak Gak tahu yang sedikit Terlalu yang salah nih Jadi gini Banyak atau tidaknya Itu sebenarnya Tergantung dari Itu tadi Bagaimana Teman-teman tuh Merespon ini Gitu Ketika Ketika lu dikasih tugas yang banyak Ada yang merespon Oke Ini gue tantangan buat gue nih Buat nyelesain tugas ini Tapi ada juga yang merespon Aduh ini aja Belum kelar Udah dapet lagi yang baru Bisa dong Bisa It's about how you response to it Sebenarnya Untuk kelas flex Memang ada kelas pagi Ada kelas balap Disini diharapkan Bagi teman-teman yang memang Susah berkomitmen dengan Full time learning Disini harapan kita adalah Teman-teman tuh bisa Sedikit bernafas lah Untuk mengatur waktu Gitu Dengan harapan kalian lebih bisa lagi Memanage waktunya Baik untuk mengerjakan tugas Untuk mengerjakan tugas di luar Activate Atau apapun itu Intinya harus balance aja sih Sebenarnya Mas Wahid Oke Berarti mungkin akan sedikit Kalau ikut yang flex Yang full stack flex Kalau kita ngomongin flex Mungkin agak sedikit Agak renggang gitu Yang gak sepadat Full time commitment Sama yang immersive Tapi tetap Tugas-tugasnya pasti ada Dan itu harus dikerjain Kalau misalnya mau lulus Tadi sempat juga ada yang nanya nih Mbak di pertanyaan Kalau di flex itu Ada sistem drop out ya gak sih Sistem drop out Nah Yang harus Denderlain disini adalah Untuk sampai seseorang Ke titik drop out Itu kan ada Prosesnya juga ya Mas Wahid Tapi untuk Sistem DO ini ada Kenapa kita memperlakukan Sistem DO ini Karena gini Balik lagi ke tujuan akhir Kita Yaitu kerja kan Activate ingin memastikan Bahwa anak-anak yang lulus Dari Activate Memang benar-benar mereka Yang mumpuni gitu Dari segi skill Baik teknis maupun non teknis Ya mereka memang mampu Kenapa sampai ada drop out Berarti kan pertama Standar nilai tidak tercapai Benar dong Yang kedua Sampai dia bisa drop out Mereka ada kesempatan Mengulang sebenarnya Kesempatan mengulang Ketika dia mengulang Kemudian nilainya Tidak tercapai lagi Maka disitulah terhenti Perjalanan bootcampnya Gitu Ya Oke Terus ada pertanyaan lagi Ini yang menarik Ini sebenarnya Yang pasti teman-teman nanyain Untuk di program Flex ini Di full stack Flex ini Ada ISE enggak sih mbak? Oke Untuk ISE Mohon maaf Untuk di Flex Tidak ada ya Jadi Untuk teman-teman yang mau Daftar ISE Bisa mengikuti yang imersif Mas Wahid Untuk Flex Yang semuanya regular Oke Untuk Flex semuanya Pilihannya cuma ada dua Berarti ya Upfront payment Sama ambil yang loan Iya Oke Mawangnya tetap pembayaran nih mbak Kalau untuk Flex ini Harganya berapa sih? Oke Untuk yang Flex Saat ini Ada promo ya Untuk yang Flex ya Mas Wahid ya Untuk yang Flex saat ini Kita kasih harga 45 juta Untuk fase nolnya Teman-teman cukup membayar 6 juta aja Kalian sudah bisa masuk fase nol Nah Yang menariknya lagi Mas Wahid Ini mumpung lagi live nih Mas Wahid nih Teman-teman yang daftar bulan Desember Itu akan punya akses Ke kode Indonesia Atau kode.id Dan kita bukain aksesnya selama satu tahun Kalau di total-total tuh bisa 60 juta itu Mas Wahid Iya karena satu korsnya kalau nggak salah 300 ribuan gitu ya Betul Apalagi sepanjang tahun nanti Kita bukain free buat mereka yang ikut si full-stack Flex ini Ya kan Nah selain Bayar sebelum 25 Desember Kita kasih diskon lagi Mas Wahid 10 juta Gila nggak tuh Mas Wahid Wow Berarti totalnya 35 juta Iya kapan lagi kan Flex lagi kan Iya benar-benar Terus Ada lagi nggak mbak? Apa tuh? Sesuatunya Apa promo-promonya gitu? Promo-promo Selain promo kombo yang tadi kode Kemudian yang diskon 10 juta sebelum 25 Desember Karena kan suka ada yang nego nih Mas Wahid Mbak Ya Berhubungan 25 Desember dong Belum gajian nih 21 deh Ya udah sebelum sebelum Januari Aku kasih diskon Tapi dikit aja ya 5 juta Sebelum 1 Ya Oke berarti Berarti teman-teman yang mau daftar Di activate Di periode Desember ini tuh lagi banyak banget yang namanya promo ya mbak Iya Jadi ada tadi dibilangin ada yang namanya paket kombo Di mana teman-teman akan dibukain yang namanya akses ke kode Itu aksesnya itu kelebih dari 80 kurs di kode Itu nilainya itu sekitar 60 juta Kalau misalnya di apa namanya Di jabarin gitu Terus kalau misalnya teman-teman bayar Tadi bayar administrasi selesai Sebelum di tanggal 25 Itu bakal dikasih diskon 10 juta Kalau misalnya ada Misalnya teman-teman Ah 25 Desember cepet banget gitu Sebelum 25 Desember cepet banget Kalau misalnya bayar 26 sampai 31 Tadi Mbak Vanessa kasih diskon 5 juta Jadi buruan daftar sekarang ya mbak ya Betul Atau kalau ya emang Ah mbak diskon apa tuh Pulanya nih mbak Harga normal ya boleh juga sih Kalau dia Sultan Mas Wahid Iya bener Tapi Harus teman-teman tahu Untuk program ini Si promo ini Untuk reguler aja ya Buat yang upfront atau yang cicilan Jadi yang ISA gak bisa Mas Wahid Iya betul Oke sip Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang udah banyak banget Gak ada pertanyaan Oke Pertanyaan dari warga VKND Warganya VKND kali ya Bisa gak sih program krivet diikuti Sama orang yang gak punya basic IT sama sekali Jawabannya apa mbak? Bisa dong bisa dong Bisa dong Saat ini Oke sorry gue lupa nih Terakhir itu 56,6% itu non IT Sekarang berapa ya 60 something deh Gue lupa Tapi saat ini Dari dulu sih Dari dulu sampai sekarang Itu yang masuk activate Lebih banyak yang non IT Jadi jawabannya bisa ya Mas warga VKND Jawabannya berarti bisa Mas Jadi kalau Mas mau daftar Mau daftar activate Mendingan daftar sekarang Karena lagi ada diskon 10 juta Kalau misalnya Mas bayar Fase persiapannya itu sebelum tanggal 25 Nanti Mas dari 45 juta Diskon 10 juta Jadi 35 juta Untuk yang ikut yang program Flex Oke Terus ada pertanyaan lagi nih Program activate untuk mahasiswa ada gak ya? Ya ini jawabannya adalah program full stack Flex ini ya mbak ya? Betul Ya Karena untuk Flex dan yang non Flex Untuk materi sama aja Jadi untuk mahasiswa Ya boleh ngambil yang Flex Kalau misalnya kamu masih kuliah Masih ada kemungkinan lain Flex udah cocok banget Buat si Masnya Oke Sip Terus Ada yang nanya nih Dari Amaref Pradana Kalau mahasiswa masih kuliah malam Berarti bisa ikut gak kak? Bisa Ikut kelas yang pagi ya mbak berarti Ini Mas apa mbak? Saya gak tau Mas Amaref kali ya Iya Mas Amaref kayaknya Terus Amaref Pradana lagi Pembelajarannya nanti menggunakan apa ya kak? Menggunakan Zoom Kita menggunakan Kita ada beberapa platform yang kita gunakan Yang pertama kita pakai Zoom Untuk sesi lecturingnya Kita pakai Discord Untuk Apa ya Discord itu seperti messagernya Untuk chat Antara kita dan instruktur Kita dan teman itu pakai Discord Kemudian Untuk tugas-tugasnya Ada di Google Classroom Kita juga pakai GitHub GitHub itu Buat storing kalian punya project Supaya kelihatan Jejak Dan statusnya udah sampai mana Eh progressnya udah sampai mana gitu GitHub ya gitu Oke Terus ada pertanyaan nih dari Mbak Irsyah Mardiah Kayaknya Gue kenal nih Mbak Irsyah Mardiah Jadi programmer susah gak sih kak? Gitu katanya Oke Jadi programmer susah atau enggak Kalau pelanggan pengalaman pribadi Gue cuma mentok di front end Mas Wahid Oke Jadi gue kerja di Hacktimate 4 tahun Tapi setidaknya Ternyata gue mau gak mau Terpaksa ngerti gitu Mas Wahid Jadi sekarang gue bisa bikinnya Website-website sederhana lah Bisa gue Ya nanti gue Di postek dan di Hacktimate lagi Jadi Atau tidaknya itu relatif Tergantung kalian Sebesar apa Tekadnya untuk menjadi programmer Karena gini Lu harus cinta dulu Sama dunianya Mas Wahid Iya kan Lu harus cinta dulu Sama apa yang lu lakukan Sama jalan yang lu pilih Lu harus cinta dulu Ketika lu cinta Apa juga lu lakuin Bener gak? Iya bener Nah Cuman aja Ketika lu cinta Lu jalanin Terus lu gak cocok Ya lu tinggalin That's why harus dijagain Yang tadi passion itu Passionnya harus dijaga Sama niat sih ya Niat masuk ke bootcampnya itu apa Itu penting Jangan sampai Apa namanya Jangan sampai Namanya Kendor di perjalanan Kendor gitu Jangan sampai Gue pernah Ada sih Anak batch berapa ya Gue lupa gitu Di fase 3 Kalau gak salah Dia sempat sakit tuh Sempat sakit Gak masuk Lama lah 4 hari Kalau gak salah Kita cek beneran sakit Tapi karena dia udah niat banget Dan bener-bener pengen lulus Dia balik lho Dia graduate lho Mas Wahid Wow keren banget Itu contoh ya Satu contoh Apa Seseorang yang memang Udah Bisa Bisa berkomitmen Dan tau gitu Niatnya mau ngapain Setelah Jadi ya Apa ya Pengalaman Lupa kan lah Saat itu Oke Terjawab ya ini Mbak Irsyah Margi ya Mudah terjawab nih Mbak Irsyah Terus ada lagi pertanyaan Dari XXMoy11 Gimana cara daftarnya Kak Daftarnya adalah Sekarang kunjungin www.hacktified.com Terus pilih program Full Stack Flex Nanti teman-teman bisa daftar Di sana langsung ya Nanti pilih batchnya Mau batch berapa Mau batch yang Januari kah Atau batch yang Februari Tapi kalau bisa Lebih cepat Lebih baik ya Mbak ya Masuk yang bulan Januari Terus ini nih Yang penting banget Pastikan nomor telepon Yang kalian input Itu bisa dihubungin ya Iya benar Dan itu nomor telepon kalian Jangan nomor telepon orang tua Untuk nomor telepon orang tua Itu nanti kita mintain Untuk emergency contact Tapi untuk pendaftaran Yang dimasukkan itu Nomor telepon kalian Karena langsung Tip and mission Akan menghubungi ke nomor itu Untuk penjadwalan Oke Jadi jangan lupa Untuk daftar sekarang Ikutan yang batch Januari ya Mbak ya Ya tanggal 4 Mas Wahid Tanggal 4 Mumpung lagi ada diskon 10 juta Bagi teman-teman Yang mau Yang apa Yang selesai Pembayaran administrasi Sebelum tanggal 5 Ada diskonnya 10 juta Kalau misalnya Sebelum dari tanggal 26 Sampai 31 Itu diskonnya itu 5 juta Terus Kalau teman-teman Yang daftar Yang masuk semua Itu bakal dikasih Yang namanya tadi Akses ke kode Selama 1 tahun penuh Betul Dan jangan khawatir Nah kenapa tadi Mas Wahid bilang Lebih cepat Lebih baik Karena gini Teman-teman yang udah bayar Itu akan kita kasih Tips dan trik Dan materi Yang bisa kalian pelajarin dulu Sebelum kalian masuk fase 0 Jadi nanti akan kita kasih Supaya kalian siap-siap Fase 0 ngapain sih Nah nanti kita kasih Dan jangan Jangan khawatir juga Bagi teman-teman yang tadi lupa Duh sebelum tanggal berapa tuh ya Diskonnya Kita akan ingetin kok Mas Wahid Iya Nanti akan diposting di social media Kayak gitu ya Jadi tenang Teman-teman semua Ini mumpung lagi ada diskonnya Mantep banget nih Kalau misalnya teman-teman Tuh kan Ada yang mau ikutan Iya udah daftar sekarang Oke Terus ada yang nanya nih Amaref Pradana Ada tesnya enggak Kak Kalau mau masuk Hacktivate Itu ada tesnya atau enggak Mbak Oke Ada dong Untuk tes Hacktivate itu Ada tes pendireksian ya Mas Wahid Itu tes logik disebutnya Compliance test itu Ada sembilan soal Itu dikongsi waktu Sekitar 25 menit Untuk mengerjakan itu Oke Ada compliance test 25 menit Itu soalnya kurang lebih Apa sih Mbak Dalam bahasa Indonesia kah Dalam bahasa Inggris kah Gitu Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Inggrisnya Jadi teman-teman disitu akan Ini lebih ke matematika logika Sebenarnya Oke Iya karena programmer Emang logika dan matematikanya Paling enggak harus bisa ya Iya dong Sama bahasa Inggris sedikit Karena dokumentasi dalam Programming di bahasa Inggris Lebih banyak Kementeran bahasa Inggris Oke Ini ada Rizal Asdam Nilai minimal buat kita Bisa disalurkan kerja berapa ya Terus fase pengulangan itu Berapa kali maksimalnya Katanya begitu Oke Untuk fasilitas Selain penempatan kerja Itu berlaku buat Graduate ke atas Jadi graduate itu 80 sampai 89 Di atasnya itu ada Honors 90 sampai 99 Dan ada teachers award di atas 100 Jadi yang lulus nilainya 70 sampai 79 Itu bukannya tidak mendapatkan Fasilitas layanan penempatan kerja Tapi kita tetap memberikan Fasilitas persiapan Fasilitas layanan persiapan kerja Itu kita kasih Oke Kejawabnya ini berarti Mas Amaref Pradana Mas Amaref Pradana Kayaknya banyak banget Manya Pasti Pengen banget masuk Jadi buruan deh sekarang Daftar ya Kumpung ada diskon 10 juta nih Lumayan Oke Lanjut lagi Oh tadi dari Rizal Asdam Lanjut lagi Amaref Pradana lagi nih Mbak yang nanya Flex bisa cicilan gak? Bisa deh Sekarang kayaknya bisa deh Bisa up from Bisa cicilan sekarang Untuk Flex Terus bisa Lawan partner juga ya Bisa Tadi juga ada yang nanya Kalau ngambil loan Dapet diskon gak? Dapet ya Jadi nanti kita potong Di belakang Tadi masih apa ya Ngeliat tadi Dapet gak? Iya Terus ada pertanyaan lagi Dari Mbak Irsyah Mardiah Kalau saya join Flex Bulan Januari Saya lulus dan bisa kerjanya Kapan gak? Oke Gue hitung dulu ya Mas Wahid Berarti sekitar Bulan Agustus ya Bulan Agustus Ya itu kalau Mbak Irsyah Ngikutnya Januari Terus sampai Si Agustus itu Mbak Irsyah gak ada fail Jadi langsung Tidak ada ngulang Berarti kan kalau fail Di tengah fase Kan fase itu harus ngulang Sekali Kalaupun ada Langan Berarti mundur sebulan Jadi September Sabtu September Agustus Agustus akhir September Gitu lah ya Mungkin ya Mbak Mungkin Mbak Irsyah Mardiah Mungkin siangnya Bekerja gitu Mungkin Mbak Irsyah Mardiah Mau ikut yang kelas malam Bisa banget Mbak Di program Postech Flex Kalau kerja Udah kerja sih Better yang malam ya Mas Wahid Terus ada pertanyaan lagi Dari Fajriya Kakah Di Activate itu bisa menjadi developer Yang siap diterjunkan Di perusahaan besar gak? Boleh diulang Mas Wahid? Apa? Di Activate itu bisa menjadi developer Yang siap kerja Di perusahaan besar gak sih? Oke Nah It's a tough question Bisa atau tidak Bekerja Oke Peluang bekerja Di perusahaan yang kalian inginkan Itu bisa saja Ada peluang itu ya Mas Wahid Balik lagi Ke si individunya ini Activate ibaratnya Kita Bekerja sama dengan hiring partner Itu kita bukain pintu Buat karirnya mereka Apakah ada peluang Bekerja di perusahaan besar Tentu saja ada Tapi yang kalian harus tahu Bedanya perusahaan besar Dan perusahaan kecil Atau startup Atau corporate Corporate Itu kan Mesinnya sudah besar nih Ketika kita masuk Kita adalah bagian kecil disitu Partikel kecil disitu Kita gak ada Ya itu perusahaan jalan-jalan aja But If you want to make a big impact To a company Kalian kerja di startup Itu mesin kecil Kalian masuk situ Kalian adalah partikel gede Jadi kalau kalian gak ada Mungkin saja startupnya Ya gitu-gitu aja Ya Betul Jadi Jadi itu dibalikin lagi Ke teman-teman masing-masing Tapi Hiring partner kita juga banyak Ada startup juga Ada corporate juga Kita ada XL Siata Kita ada Ya Gojek Tokopedia Ada Ada clue juga Banyak lah Ada 250 lebih hiring partner kita Yang siap Yang harus teman-teman tahu Tidak semua hiring partner itu Hiring season-nya sama ya Sama Misalnya kita graduate di September Belum tentu Gojek open hiring di September itu Gitu Jadi gak 250-nya buka Lowangan di bulan itu gitu Maksudnya Mas Wahid Jadi Setiap hari partner itu Hiring season-nya tidak bisa Oke Terus ada lagi pertanyaan Dari Ade Sab Sukses saat pelulusan Haktifat Dapat kerja di masa pandemi Berapa persen? Berapa persen? Oke Supaya lebih akurat Mas siapa tadi Download cheer kita ya Jadi kalian bisa ke Haktifat.com Itu kita buka data Outcome Ya kita Kita buka datanya Data outcome-nya Teman-teman bisa lihat di situ Jadi Info yang sangat-sangat Penting juga buat kalian Dan kita buka semua informasinya Di cheer itu C-I-R-R Kalian bisa ke Haktifat.com Kemudian download Si outcomes-nya itu Untuk digarisbawahi juga Bahwa Haktifat itu adalah Satu-satunya bootcamp Di Asia Yang terdaftar di dalam cheer Council Integrity and Result Reporting Jadi Segala sesuatu Hal Dari masalah Kelulusan Sampai gaji Dari lulusannya Itu kita Laporin ya Mbak Ke cheer itu Itu seperti lembaga audit gitu Mas Wahid ya Iya Nah terus Ada lagi pertanyaan Ini banyak banget pertanyaannya Mungkin teman-teman Sangat antusias ya Dengan program Flex ini Jadi Daftar dulu deh sekarang ya Sebelum Sebelum Nanti bulan Januari Udah gak ada diskon 10 jutanya Kita lanjut lagi Ke pertanyaan Dari ke Wiki Baggins Wiki Baggins Yang dipelajari apa aja Kak? Yang dipelajari apa aja Garis besarnya aja ya Haktifat menggunakan bahasa Pemograman Javascript Untuk kurikulumnya Itu termasuk juga Ada Ada Scrum Ada Vue.js Kemudian HTML, CSS Ada di fase 0 Ada React dan React Native Di fase 3 Kalau gak salah Untuk frameworknya Honestly gue lupa Tapi kalian bisa download Silabusnya juga Dari website Kalian masukin email aja Nanti silabusnya otomatis Kekirim ke website Tapi untuk bahasa Pemograman kita pakai Javascript Dan termasuk Engineering Empathy ya Ada di kurikulumnya Ya Iya 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 Oke 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 Kak Michelle Daftar online Testnya juga online Kita saat ini Karena semua sistem Belajarnya online Jadi Sistemnya online Berarti Teman-teman yang di luar Jabodetabek pun Bisa masuk Haktifat Kita ada kok Sahabat kita Batch 8 Ada yang dari Aceh Ada yang dari Aceh Tadi ada juga nih Mas Wahid nih Ada yang nanya Menarik nih pertanyaannya Kak Fasilitas layanan Pekerjaannya itu Seumur hidup Tadi gue baca deh Nah Jadi Fasilitas layanan Penempatan kerja ini Sifatnya Sustainable Sustainable artinya apa Selama Haktifat masih ada Jadi Misalnya Mas Wahid Kerja di Company A gitu Terus Resign Misalnya Ya udah Mas Wahid tinggal balik ke Haktifat Info ke karir development kita Bahwa Gue lagi gak kerja nih Tolong dong Apalagi CV gue di portal Itu bisa Jadi selama Haktifat ada Kita akan terus mendukung kalian Untuk dapat pekerjaan Jadi Ya seumur hidup Selama Seumur hidup Haktifat ya Maksudnya Gitu Amin Amin Apa nih Pakai Bahasa Indonesia Mas Amaref Bahasa Indonesia aja Mas Amaref Kalau Kesulitan Bahasa Indonesia Mungkin nanti bisa Dites dulu aja Ikutin logic testnya Jadi jangan Berkecil hati dulu Kita lihat dulu Hasil dari logic testnya Gitu Ada lagi Banyak nih Mas Wahid Yang nanya Oke Oke boleh Boleh Disini ada yang tanya nih Boleh cerita dong Seberapa stress Dalam proses belajarnya Seberapa stress Seberapa stress Balik lagi ya Dengan bagaimana Kita merespon Apa yang terjadi Di sekitar kita Tapi Kalau kalian stress Let me know Let us know Kasih tau kita Jangan diem sendiri Jangan Ya telan sendiri Gitu Setidaknya kalian bisa Menghubungi admissions Ke saya atau tim saya Atau ke IE langsung Engineering Empathy Jadi kita akan membantu Kita akan Apa ya Menelusuri Triggernya apa Kesulitannya apa Nanti kalian bisa Kita jadwalkan dengan Counselor One on one Supaya ada solusinya Gitu Betul Ya Betul 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 Apa nih Bisa kalau Kamu ngambilnya flex Bisa Sambil kerja Apakah kalau nilai tertinggi Didahulukan mendapatkan pekerjaan Oke Jadi begini Yang tadi Balik yang tadi gue bilang ya Ada yang graduates Honors Dan teachers award Didahulukan atau tidak Bukan masalah Didahulukan atau tidak Tetapi Semua yang graduates Ke atas Itu akan masuk portal Bedanya Kalau kalian lulus Sebagai partisipan Kalian tidak ada di portal Seperti itu Hiring partner Pasti akan lebih tertarik Dengan nilai yang lebih tinggi Benar bang? Ya benar Benar Ini nilai yang lebih tinggi Lebih tinggi dilihat dari mana Ketika dia membaca CV-nya Mereka kan akan gue lihat Portfolio kalian seperti apa Pengalaman kalian seperti apa Jadi itu nanti bahan Sebagai bahan pertimbangan Hiring partner Tapi kalau dari Hacking debate-nya Semua graduates ke atas Itu masuk portal Dan bisa diakses oleh Hiring partner Oke Jadi Tergantung ya Tergantung kebutuhan Si hiring partner-nya Betul Tapi kalau misalnya Teman-teman mau Apa namanya Mau Misalnya nilainya tinggi Tapi hiring partner-nya Tidak cocok sama hiring partner-nya Yang bisa jadi tidak Terus Hari Sabtu nanti Ada virtual open house Iya benar Di hari Sabtu nanti Ada virtual open house Jadi teman-teman Kalau mau daftar ke Hacktivate Virtual open house Teman-teman bisa daftar Langsung di Bit.ly Slash H8 O-H-D-E-C Kecil semua Oke Nanti abis ini kita buatin Stories-nya tinggal swipe up aja Supaya nanti bisa Jelas Nanti mungkin dari timnya Mbak Vanessa Akan ada di virtual open house juga Kalau misalnya teman-teman Mau nanya tentang program flex Juga bisa Ada gue sih Mas Wahid Semoga gak bisa Mas Wahid Oke sip Terus ada lagi nih Boleh Atau Pak producer Ada Oh ini tuh kayak Apa namanya Webinar gitu Ini yang ngajar Salah satu dewa di Hacktivate Namanya Mas Emi Ferian Putra Oh Mas Emi Iya Instruktor Hacktivate Untuk teman-teman Untuk teman-teman yang mau daftar Dia bisa daftar Ini nama programnya Hacktivate Technical Workshop Series Membuat website modern Dengan Vue.js Dalam satu jam Dalam satu jam Satu jam 15 menit Itu teman-teman bisa bikin Website modern Dengan Vue.js Yang akan Dipandu sama Mas Emi Mas Emi Terus teman-teman bisa daftar Di Badbit.ly Slash Slash H8 Tek T-E-C-H-3 Nanti abis ini kita bikin Stories-nya lagi Kita bikin swipe up Supaya teman-teman bisa daftar juga Oke Ada yang curhat Mas Roki Adi Sama Dihitungin Sama aja Buat anak orang kaya Bisa aja Mas Roki Gitu Mas Roki Ada lanjutannya Apa ada beasiswa Untuk full stack Oke Untuk beasiswa Tahun ini kita belum ada lagi Tapi kalau ada Kita pasti info Oke Mudah-mudahan Mas Roki Bisa nih Mas Roki Mas Roki Tanpa atau dengan Jalur beasiswa Mas Roki harus manget ya Jangan Jangan berkecil hati Mas Roki Masih ada jalur ISE Untuk program full stack Immersive Mas Roki Betul Betul Tapi pastikan Mas Roki Di Jabodetabek Dan umurnya 20-30 tahun ya Ya Jabodetabek ya Jadi nanti Roki Kalau misalnya mau daftar ISE Bisa langsung daftar Lihat syarat dan ketentuannya Di hacktifat.com Slash ISE Nanti disana ada lengkap Syarat dan ketentuannya ya Oke Mas Wahid ini Mas Amaref Kayaknya emang udah daftar deh Kemarin tuh udah sempat dijadwalin Ini nanya lagi nih Kalau ikut Kalau ikut Kelas flex Yang kelas pagi Terus malamnya kosong Bisa ikut kelas malamnya Lagi gak kan Double dong bayarnya Gak bisa Ini salah satu Mas Amaref Pagi doang Atau malam doang Ya Mas Amaref Mas Amaref Malamnya ngerjain tugas Dan malam ya sama aja sih Wah ternyata Ada yang udah daftar nih Dari Brillian FM Saya ikut batch 9 Sudah bayar untuk prep Bulan Juni Bulan Januari mulai Proses selanjutnya Di infokan di email ya kak Iya bener Di info di email Ya mas Brillian Iya betul batch 9 Gue familiar kok Amal mas Brillian Saya ikut batch 9 Sudah bayar untuk prep Benar Udah kita terima Mas Brillian Terima kasih Bulan Januari mulai Proses selanjutnya Di infokan di email Jadi selanjutnya Nanti Instruktur akan mengirimkan email Jadwal briefing Mas Brillian Jadi Standby aja di emailnya ya Nanti kita infokan Via email Oke Terus ada yang nanya nih Aku di Kelaten Masih 18 tahun kak Bisa gak? Oke Bisa apa? Bisa join? Bisa join atau enggak? Bisa dong Mungkin ya Udah 18 tahun Udah lulus sekolah Atau belum mas Kalau udah lulus SMA Monggo join aja Tapi kalau misalnya Mau lebih cepat Lebih baik sih Yang Yang regular ya Ini ada yang pertanyaan lagi Kak Yang immersive sebelum 25 Desember Ada diskon gak? Itu diskonnya? 10 juta Diskonnya 10 juta Jadi daftar sekarang Mbak Emilia Kair Let's go Daftar 10 juta sebelum 25 Desember Ya Tapi kalau belum gajian Ya udah sebelum 1 Januari Tapi 5 juta Iya Dari 25 Sampai tanggal 31 Itu potongannya 5 juta Terus ditambah tadi Ada Dikasih Fasilitas Kode Akses selama Lama Selama setahun penuh Betul Aku mau join Ya join Langsung daftar sekarang Di hacktivet.com Hacktivet Full stack Full stack Oke Ini kata pak produsernya Udah selesai Udah jam 5.16 Akhirnya Banyak juga nih teman-teman Yang apa Yang nanya Terima kasih ya teman-teman Ada yang nanya Ada Nanti Di post Di Instagram TV kita Jadi teman-teman Bisa ngeliat ulang Nanti kalau misalnya teman-teman Mau diingetin lagi Jadi kalau hari 19 Desember Itu di weekend ini Itu akan ada Virtual Open House Remote JavaScript Trial Class Di tanggal 19 Desember Jam 1 Sampai jam 2.30 Linknya Bit.ly Slash H8 Oh D.E.C Di sini kita buatin Storage-nya Tinggal swipe up Terus ada juga event Dari Mas Hemi Varian Membuat website modern Dengan Vue S Itu di tanggal 17 Desember Jam 4 Sampai jam 5.15 Di Bit.ly Slash H8 Contag 3 Itu nanti juga Bakal dibuatin Storage-nya Tinggal di swipe up Terus jangan lupa Daftar sekarang Karena ada Dispon 10 juta Menunggu kalian Terus Ini menarik banget ya Open House Karena disitu Kalian juga bisa Tanya-tanya lagi Pertanyaan yang kayak gini-gini Juga boleh Karena sebelumnya Kita dari admissions Juga akan jelasin Tentang Activate Kenapa ada Activate Kenapa Activate Bikin bootcamp Dan lain-lainnya Nanti kita jelasin Disitu juga Oke Sip Kalau kayak gitu Terima kasih Mbak Vanessa Udah join di Talk Encode hari ini Thank you Mas Wahid Thank you Teman-teman yang udah join Dan udah nanya Yang belum dijawab Mohon maaf ya Atau Langsung tanya ke Admission Open House Activate Betul Maaf Terima kasih semua Stay safe Stay safe Mbak ya Mbak Sampai jumpa Nanti Oke Dadah